Dan Pak Mirsa kita kembali lagi, melanjutkan dialog kami. Pak Adi memang tadi sempat berbicara begitu bahwa berpengalaman begitu ketika memang membayar pajak, ada perhitungan yang sedikit mengaitkan begitu dengan zakat sendiri. Sebenarnya apa sih integrasinya begitu bagaimana zakat dan pajak ini? Mungkin Mas Ander bisa jelaskan. Ya, kami berharap bahwa perasaan sebagai orang Islam itu punya kewajiban ganda yang sama-sama wajib nih. Sebagai umat Islam kita wajib membayar zakat, terutama zakat fitrah. Kemudian sebagai warga negara kita wajib membayar pajak. Nah, maka kami berharap ada integrasi ini zakat dengan pajak. Berharap, berarti belum ada ya? Ya, belum ada. Maka kita dorong ada revisi Undang-Undang 23 tahun 2011, sehingga nanti ada pasal yang menyatakan bahwa zakat dan pajak itu sama, setara. Jadi ketika membayar pajak, kata-kata 60 persen, maka kita tinggal membayar zakat 40 persen. Atau sebaliknya, zakat 60 persen maka pajaknya 40 persen. Nah, kalau sekarang yang sudah ada, Kementerian Keuangan itu memberikan sertifikat kepada beberapa lembaga amil, salah satunya lajismu, ada 13 di antaranya, itu zakat kita itu masih bisa menjadi pengurang kena pajak. Jadi penghasilan kena pajaknya itu dikurangi dengan zakat kita, belum menjadi pengurang pajak. Itu sudah ada sah dari Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan, jadi kwitansi yang kita berikan kepada para muzaki itu bisa diajukan kepada pajak untuk mengurangi penghasilan dengan pajak. Tapi itu belum maksimal, kita inginnya itu adalah integrasi antara zakat dan pajak. Tapi tentu ini syaratnya luar biasa, antara lain adalah bagaimana lembaga-lembaga amil ini profesional, akuntabel. Jadi ini diperlukan komitmen dari pemerintah dan juga masyarakat untuk membedayakan lembaga amil ini menjadi seperti dirjen pajak, begitu. Infrastrukturnya, SDM-nya, begitu. Baik, tapi mungkin belum sampai kepada dirjen pajak, begitu. Ada integrasi yang memang belum jelas mungkin. Oke, kita akan bahas lagi Usajeda, pemirsa spesial report. Ayo pulang kapung, masih akan kembali Usajeda. Terima kasih telah menonton!